Hai guys, aduh Malam-malam gini, duduk di jendela, ditambah kopi panas dan puntung kletek dari asbak Tiba-tiba di pikiran kita ngelewat, kapan gue kaya ya? Nah itulah kalau udah tanggal tua, jadi jangan pinjem 100 pas tanggal tua gini, sini sebor ku kopi Tapi, meski Bang Ojan sekarang ini lagi galau nih ya Nah di video sekarang, Bang Ojan itu mau bagiin tips Cara setting HP Android Rode khusus buat gaming Eh tunggu dulu, jangan dulu minggat Nah settingan yang sekarang itu beda banget Kalian gak akan nemu settingan ini di channel manapun, ya Bang Ojan jamin Kalau misalnya sampai nemu, kalian boleh pinjem 100 Jadi judul yang Bang Ojan bikin, itu bukan sekedar cari view doang Tapi emang realita Oke gini, nah sekarang HP kalian itu posisi custom ROM kan Terus udah pasang modu magic seabrek, udah kaya gado-gado kan Tapi main ML, itu masih di epic ai kan karena nge-lag Tenang, gue bakalan bagiin tipnya Nah sekarang, kalian jangan dulu apa-apain HPnya Jum Oke, yang harus kalian perhatiin pertama itu adalah custom ROM Ya, custom ROM emang banyak banget di internet Jum Banyak banget pilihannya Jum Nah meski semua custom ROM itu hampir sama ya Bahkan kinerjanya juga itu hampir sama Tapi di sisi lain, setiap custom ROM itu punya fitur-fitur unik Yang bikin custom ROM ini banyak pilihannya Jum Ya contohnya nih, custom ROM Lendek OS itu kelebihannya di memory Terus custom ROM SAV itu kelebihannya di multitasking Terus custom ROM OSP kelebihannya di fitur Tapi bukan berarti kalian pasang single custom ROM Nah disini kalian harus pilih custom ROM yang pas di HP kalian Ya terutama buat nge-game ini Nah bawa aja ada satu saran buat kalian Custom ROM yang bener-bener pas dan ringan Nah kalian cari custom ROM yang berbasis OSP Android 10 Yang ada fitur game managernya Lah gimana cara nge-check kalau ROM itu ada game managernya apa enggak? Ya kalau belum dicoba ya sulit banget atau Jum Ya sama aja kayak si Neng Kalau misalkan belum dicoba ya mana kita tahu fitur di dalamnya gimana? Tolong Tapi Bang Oja ada gambaran tentang fitur game managernya ini Nah fitur game managernya itu pasti dan dijamin ada di custom ROM pixel Android 10 Jum Nah custom ROM pixel itu banyak ya Ada pixel experience, ada pixel plus, ada pixel UI, ada pixel OS Nah kalian tinggal pilih aja intinya Android 10 Nah dari beberapa ROM pixel itu cuma beda dari bloatwarenya aja Jadi kalian bisa bebas pilih Oke sekarang kita bahas modul magis Ya anggap aja HP kalian sudah pakai custom ROM dan sudah di root ya Jadi kita sekarang bahas tentang modul magis Nah modul magis yang wajib dan harus kalian pakai itu cukup 2 aja Jum Yaitu thermal mood dan busi box Lah Bang kenapa cuma 2 doang? Kan modul magis gaming itu banyak banget Gini Jum, meski kalian nge-game hindari menggunakan modul magis berlebihan Apalagi modul magis yang naikin kinerja CPU dan GPU Nah modul magis yang naikin kinerja CPU dan GPU itu bakalan bikin sistem HP kalian jadi sibuk Alhasil ya HP kalian itu bakalan panas banget Nah kalau misalkan udah panas maka kinerja HP kali itu bakalan hancur Nah ingat ya Meski kalian menggunakan thermal mode Suhu CPU itu masih tetap dibatasin Ya meskipun dibatasinnya itu di suhu tinggi Nah kalau CPU dan GPU itu udah panas banget Maka close speed CPU itu bakalan turun naik gak beraturan Jum Nah disitulah kadang kerasa sering macet bahkan stuttering Jadi daripada kalian pasang modul magis sekampung yang maksimalin kinerja CPU dan GPU Lebih baik ganti kernel yang emang udah overclock Nah itu lebih worth it dan lancar dibanding ternak modul magis Jadi modul magis yang bako jan saranin itu cukup dua aja Yaitu thermal mood dan gushibo Nah kalian bisa tambah modul magis yang lain Seperti unlock fps atau yang lain Yang penting bukan modul magis yang otak atik CPU dan GPU Oke next sekarang kita bahas tips yang ketiga yaitu Nurunin beban game Nah tadi di awal video bawa jan bahas game manager kan Ya jadi fitur game manager ini tujuannya buat nurunin beban game Nah kalau misalkan di HP yang belum di root Mungkin fitur game manager ini ngefeknya cuma sedikit doang Soalnya HP yang belum di root itu masih dibatasin sama thermal engine Tapi kalau misalkan di HP yang sudah di root Fitur game manager ini kerasa banget yung Kalau misalkan kalian gak percaya coba aja Ya lebih bagusnya sih ROM yang kalian pakai itu ada fitur game dashboardnya Jadi biar lebih kerasa lagi Nah cara pakai game manager itu udah sering banget bang ojan bahas Tinggal kalian bikin aja confignya Atau kalau kalian lagi males buat bikin confignya Bahwa aja udah sediakan magic tweak plugin Tinggal jalanin lewat terminal emulator Nah kalau misalkan mau yang lebih instan lagi tinggal pencet-pencet doang Sambil merem bisa pakai magic tuner Atau mungkin males buat setting ini dan itu karena ribet Pengen tinggal pakai doang Bahwa aja udah bikin file aerobut Tinggal klik doang Udah sebab mudah kan Nah dengan settingan yang udah bahwa aja jelasin tadi HP kalian itu udah paling nyaman buat nge-game yung Nah ditambah lagi HP yang kalian setting itu udah enak juga buat daily Soalnya gak boros baterai Nah jadi tips yang pertama itu cari custom ROM yang pas Yang harus mendukung fitur game manager Terus yang kedua jangan pasang modul magisk yang modifikasi CPU atau GPU Daripada pasang modul magisk gaming sekampung Nah lebih bagusnya kalian cari custom kernel atau kernel yang udah overclocked Terus pakai modul magisk seadanya Nah terus yang ketiga Turunin beban gamenya pakai fitur game manager Simple kan Nah di settingan yang udah bawa ojan bongkar tadi Ada beberapa tips tambahan yang bisa kalian lakuin juga jom Misalkan nih hapus bloatware atau aplikasi yang gak dipakai Ya meski kalian pakai custom ROM Tapi kadang ada aja gitu aplikasi di custom ROM yang emang gak kita pakai Jadi ya bagusnya dihapus aja Nah terus tips yang kedua Kekurangin aplikasi yang menggunakan data Ya contohnya aplikasi Tiktok Terus aplikasi Facebook atau aplikasi Instagram Nah aplikasi yang menggunakan data latar belakang Ya apalagi yang nusuk dari belakang Nah itu berat banget cuman Nah terus ngambil RAM nya itu lumayan gede Nah kalau misalkan emang kalian sayang Bet nih ya ke aplikasi-aplikasi itu Ya penggunaan datanya bisa dibatesin Jadi ya gak terus nongkrong di background Nah jadi itulah settingan mudah Gak ribet HP awet tapi game lancar Kalau misalkan kalian ada masukan pertanyaan atau mau ngasih cuan Silahkan cari si ojan jom Sub indo by broth3rmax